Intro Salam Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Amsal pasal 3 Ayat 1 sampai ayat 10 saja Kita akan membacanya saling sahut bersahut Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu memelihara perintahku Ayat 2 Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau Kalungkanlah itu pada lehermu Tuliskanlah itu pada loh hatimu Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Mulia kan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Kapot leha adonai Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin membagi ini secara tematis Dalam ayat-ayat yang kita baca ini Di sini berbicara tentang hikmat Sebagaimana kita harus ketahui Di dalam kitab Amsal secara keseluruhan Hikmat itu dijelaskan sebagai satu bentuk identifikasi Yaitu sebuah hikmat yang datang dari Tuhan Yang diberikan kepada manusia Tapi dalam Amsal juga Menjelaskan hikmat itu sebagai personifikasi Sebagai satu pribadi Yaitu pribadi Tuhan itu sendiri Karenanya hikmat itu hokmah Tidak terlepas dari Tuhan Dia berasal dari Tuhan Datang dari Tuhan Dan diberikan kepada manusia Yang percaya akan Tuhan Bahwa dia hokmah itu Hikmat itu Bisa disebut logos Pikiran Tuhan Atau firman Tuhan Sehingga dengan demikian Kalau kita melihat Dia tidak bisa berasal dari orang lain Orang yang percaya Takut akan Tuhan Tentu saja Itu permulaan dari hikmat Dan kaitannya hikmat Tidak lepas dari percaya dan takut Tapi takut di sini bukan takut Menurut bayangan kita Karena takut Tuhan Sudara samakan dengan takut hantu Itu berbeda sekali Hormat Respek Pemujaan Kepada dia Itu arti takut Tapi tidak ada bahasa yang lain Karena itu di sini diingatkan di dalam hikmat ini Kita ingatkan dulu di sini Tentang ajaran dan didikan Itu tema yang pertama Ini ada diungkapkan pada ayat yang pertama Jadi ada dua bentuk Ajaran Tuhan Dan didikan Tuhan Kita baca ayat satu Hai anakku Janganlah engkau melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu memelihara Perintahku Ayat yang ke sebelas Rentetan dari tema ini Hai anakku Janganlah engkau menolak didikan Tuhan Dan janganlah engkau bosan terhadap peringatannya Jadi ada dua bentuk Ajaran Yang setiap minggu Kita dengar Bahkan kita baca Mungkin kita ikut Kelompok-kelompok kecil Yaitu Bible Study Itu ajaran Tuhan Ajaran itu lewat dari hikmatnya Bahwa ini yang diajar oleh Tuhan Diajar oleh Tuhan Dimetraikan oleh Tuhan Karena hikmat Yaitu roh Tuhan itu sendiri Didikan Tuhan Tuhan mendidik kita Didikan lebih mengarah kepada perintah dan disiplin Jadi Ada ajaran Petua Ya Perkataan yang disampaikan Firman yang penuh kuasa Tapi juga ada didikan Tuhan Tuhan mendidik Hidup kita Sifat kita Karakter kita Lewat kehidupan Lewat semua yang Tuhan izinkan Di dalam dinamika Romantika Kehidupan ini Ada jatuh Ada bangun Ada bangkit Ada yang terpuruk Semuanya Itu cara Tuhan mendidik Karena mendidik itu bukan hanya sekedar lisan Ya tulisan Tapi juga Perjalanan hidup Cara Tuhan mendidik Supaya kita mengenal dia Jadi Kalau Tuhan izinkan Di dalam hidup orang percaya Ada banyak Pengalaman-pengalaman yang Tidak kita sukai Sangat kita tidak sukai Kenapa itu diizinkan Tuhan Itu untuk mendidik kita Sebab karakter kita ini Kalau tidak Dikatakanlah Sesuatu yang Dicabut dari diri kita Kita tidak akan mudah Berubah Jadi Kalau saudara Ingin Memperoleh hidup Murah hati Panjang sabar Ya Tentu saudara akan dihadapkan Dengan hal-hal Yang Membuat saudara Tidak panjang sabar Berpartner Berteman Bertemu Dengan hal-hal yang Tidak mengenakan Amplas yang kasar Itu akan menghaluskan Kayu yang Kasar menjadi Halus Jadi kalau saudara Berhadapan dengan orang Yang karakternya Kasar Dan sebagainya Itu sedang memperhalus Anda Anda tidak usah Marah Atau Anda mau kembali Jadi amplasnya Nah gitu Itu disitu kita diperadakan Berarti cara Tuhan Mendidik dan Mengajar kita Kehidupan itu Penuh disitu Sehingga dengan demikian Tuhan mengajarkan Pagi tadi Saya bercerita Bahwa Saya menjadi Kristen Itu bukan karena Mengalami sesuatu yang Ajaib Artinya Lewat penglihatan Lewat mimpi Lewat kesembuhan Tidak Saya hanya Membaca kedua kitab Suci Lebih Dilihat disitu Sebuah komperatif Bagaimana Kedua kitab suci ini Apa sesungguhnya Yang diinginkan Itu saya percaya Tentu Karena roh kudus Membuka Hati saya Jadi saya Percaya Tapi Tuhan Lewat semua Kepercayaan itu Mendidik saya Keluarga saya Yang begitu Sangat peduli Sangat care Dengan saya Tiba-tiba Menjadi Membenci saya Tidak Menyukai saya Bahkan Saya sampai Terusir Dari rumah Saya mengalami Proses Kemiskinan Yang luar Biasa Bagi saya Luar biasa Karena tidak terbiasa Miskin Masalahnya Saudara ya Jadi saya harus Hidup dalam zona Yang tidak Nyaman Yang tidak ada Kepastian Disitu Tapi Tuhan Izinkan itu terjadi Kenapa? Tuhan ingin Melihat Bahwa Iman itu Bukan hanya Konsep Iman itu Bukan hanya Sekedar Dogma Tetapi Iman itu Harus Hidup Dengan sebuah Pengalaman Hidup Jadi lewat Pengalaman Hidup itu Bukan lewat Teori Tapi lewat Pengalaman Hidup itu Tuhan mengajar Bahwa Tuhan itu Baik Dan Dalam proses itu Terus Menerus Saya Punya Anak dua Pada waktu Bertobat Anak saya yang nomor dua Masih kecil Masih memerlukan Susu Susu ibu Tidak mencukupi Dia harus dibantu Dengan Susu tambahan Dan Biasanya Kami membeli Susu waktu itu Yang terkenal Hanya SGM Tidak ada Jenis-jenis yang lain Hanya SGM Dan Ketika kami Terusir Saya kehabisan Susu itu Anak saya yang dua ini Menangis Ya menangis Yang kedua Ingin Tentu lapar Ingin mendapat Air susu itu Istri saya berusaha Menggantikan dengan Air dari Apa Dari beras Kalau kami bilang Tajin Ya Air dari situ Sementara dia Minumnya Memang agak berhenti Tapi setelah itu Dia menangis lagi Karena tidak memadai Karena dia tetap lapar Sampai coba Dengan air Teh manis Yang belum Waktunya Sebetulnya Buat anak Tapi Untuk Supaya dia diam Tetap saja Dia menangis Istri saya Sebetulnya Perempuan yang Paling lembut Ya Bukan orang halus Bukan saudara Ya Lembut itu bukan Lembut Orang halus Ya Dia Karena terbiasa Dididik Dalam Tradisi Agama Kami yang lama Sangat hormat Dengan suami Tiba-tiba Karena melihat Anak nangis Tidak berhenti Dia Menjadi berteriak Tidak langsung Ke saya Tapi bersuara Dia Kenapa sih Hidup itu Dibikin susah Apa kurangnya Kita dulu Ini gara-gara Kamu Pilih ini Pilih itu Pilih ini Dia pikir Seperti itu Untung dia Tidak lebih Mengutukin saya Kalau tidak Dia jadi Istri Lut Atau Istri Ayub Tidak Hampir disitu saja Saya perihati saya Ada pertanyaan Yang muncul Dalam pikiran saya Apakah pilihan saya Ini benar Atau Salah Kenapa saya memilih Harus Menyertakan Orang lain Untuk ikut Sengsara Sengsara Itu Bukan doa Hanya seperti itu Tapi bisa jadi Doa Tiba-tiba Pintu rumah kami Ada yang ketok Saya Wah ada apa Saya buka pintu Tidak ada orangnya Saya keluar Periksa pagar Juga tidak ada orangnya Itu rumah kontrakan kami Rumah kontrakan kami Di Palembang Itu di bawah rumah Saudara Itu supaya lebih murah Jadi yang di atas Lebih mahal Yang di bawah Waktu saya kembali lagi Ke pintu itu Saya lihat Dua Black SGM Saudara Ya tentu saja Saya tidak mengerti Sampai hari ini Saya tidak mengerti Dari mana itu Malekat beli di Toko apa Untuk hantar disitu Atau sorga Memproduksi SGM Tanpa izin Saya tidak mengerti Bagaimana caranya Siapa Sampai hari ini Belum ada yang ngaku Mengirim itu Saudara ya Dari situ saya mengerti Tuhan peduli Tuhan memperhatikan Tuhan mendengar Keperian hati saya Tuhan tidak Mensiasiakan Dari situ saya percaya Tuhan yang saya percaya ini Hidup Bukan konsep Bukan ide Bukan teori Bukan wacana Bukan dogma yang mati Terpaku di buku Dia Tuhan yang Hidup Dia ada dalam kehidupanku Dia mengerti kehidupanku Jadi cara Tuhan mengajar Mendidik kita itu seperti itu Supaya ajarannya itu Menjadi didikannya Menyatu Dulu bagus Departemen Pendidikan dan penga Pengajaran dulu ya Dan kemudian Jadi Memang pendidikan dan penga Pengajaran Ada disiplin Ada pengalaman Jadi Kalau Tuhan izinkan Sebagai orang beriman Ada masalah Ada persoalan Ada kesulitan Terjadi dalam hidup kita Tuhan sedang ingin Mendidik kita Supaya iman kita itu Iman yang hidup Bukan teori Iman yang dialami Ini yang pertama Jadi itu bedanya Mengapa dikatakan Jangan kau lupa Jangan kau bosan Bagaimana pengajaran Dan pendidikan Tuhan Supaya hidup Dalam kehidupan kita Sehingga tidak mengerti Jangan bosan Dengan peringatannya Dia memberikan Peringatan Supaya kita berada Di jalan yang Benar Di rel yang benar Di jalan yang Lurus Memang pukulan-pukulan Tuhan itu Kadang-kadang cukup Keras dalam hidup kita Tapi Memperingatkan kita Supaya on the track Tetap pada Jalurnya Tetap pada Jalan kita Amin Jadi jangan mengeluh Jangan bersungut-sungut Amin Katakan amin Lebih keras Ya Tuhan Sayang kita Memperingati kita Memang Tidikannya Hanya Seperti ayah Memukul pantat Anaknya Dia punya ukuran Dia tidak akan Melukai anaknya Ya Dia tidak akan Membuat anaknya Pincang Ya Anak-anak sekarang Berbahagia Jarang sekali Mendapat pukulan Ayahnya Nah Anak-anak zaman dulu Seperti saya Hampir tiap hari Ya kenapa Karena memang Nakal Dan saya tidak Tanggung-tanggung Dipukul Bukan hanya Bulu ayam Saudara Kalau mami Bulu ayam Tidak sakit Karena bulu ayamnya Dipukul Tapi kalau Ayah saya Pukul Dengan kopel Tentaranya itu Dia Sampai Berpilur Mudah-mudahan Saya tidak ketemu lagi Pukulan itu Saudara Artinya Tapi Saya tahu Dia sayang Dia mukul itu Sambil Meneteskan air Mata Dia mencintai Tapi karena Bandelnya saya Ya Ya ini Makanya Tuhan pilih Jadi Hamba Tuhan lagi Padahal sudah Tidak kepilih Jadi anak saja Hampir tidak terpilih Terpilih Itu karunia Kemurahan Jadi Ini untuk menunjukkan Bahwa Ada ajaran Ada di Didikan Saudara sudah menerima Ajaran Tuhan Oh bagus sekali Gembala senior Saudara Memberikan pelajaran Pelajaran khutbah Yang penuh pengajaran Luar biasa Saya suka sekali Ya Tapi Setelah itu Tuhan didik Dalam hidupmu Apa yang kita terima Itu Dia sedang didik Kita Jadi Izinkan itu Karena kasih sayang Tuhan Karena itu Tema yang kedua Adalah berbicara Tentang Kasih Tentang Kasih Ayat 3 dan 4 Kita loncat Menurut tema dulu Yaitu berbicara Tentang kasih Ya Bahwa Ajaran yang utama Janganlah kiranya Kasih setia Meninggalkan Engkau Kasih Setia Saudara Ajaran Dan didikan Yang menyatu Tadi Itulah Yang menjadi Dasar Seluruh Ajaran Dan didikan Tuhan Adalah Kasih Jadi Kasih itu Yang menjadi Dasarnya Karena Kita bukan Tidak taat Kita Mentaati Kita Bukan Tidak Tidak Tau Aturan Kita Tau Tapi Ajaran Agama Kita Bukan Karena Taat Pada Aturan Hukum Hukum Agama Bukan Tapi Karena Kasih Kasihilah Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Akal Budimu Kasihilah Sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kenapa Ajaran Kasih Ini Jadi Bukan Karena Aturan Kalau Saudara Ditanya Memberi Persembahan Karena Aturan Gereja Salah Karena Ada Aturan Saudara Memberikan Perpuluhan Bukan Tapi Karena Engkau Mengasihi Tuhan Kalau Mengasihi Tuhan Melakukan Karena Kasih Lebih Dari Segala Yang Diatur Dan Ditakar Dalam Peraturan Karena Kasih Itu Bedanya Kalau Taat Ini 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 Oh Dulu Juga Saya Paling Taat Dengan Aturan Agama Saya Ikutin Sedetil Mungkin Tetapi Melakukan Itu Ketaatan Karena Aturan Menjadi Sebuah Keterpaksaan Dan Kesombongan Bagi Diri Sendiri Tapi Kalau Melakukan Karena Kasih Jadi Kalau Saudara Mencintai Tuhan Beda Saudara Lakukan Itu Karena Hati Bukan Karena Aturan Aturan Itu Itu Kita Diperintahkan Jadi Bukan Berarti Kita Setelah Diselamatkan Oleh Kasih Karunia Lalu Berbuat Sekehendanya Tidak Karena Kasih Orang Mengasihi Menjaga Sekali Aturannya Mengikuti Sekali Melakukan Lebih Dari Apa Yang Diminta Itu Kasih Karena Itu Dikatakan Pada Ayat Tiga Dan Empat Ini Yaitu Kalungkan Tidak Pada Leher Kasih Itu Artinya Dia Sungguh Sungguh Menjadi Sebuah Ikatan Tuliskan Laha Pada Apa Hatimu Tuliskan Pada Hatimu Firman Tuhan Itu Tuliskan Pada Hati Jadi Kalungkan Dan Tulis Kala Dua Hal Ini Sehingga Kasih Setia Tuhan Itu Begitu Luar Biasa Kasih Setia Tuhan Dua Kata Yang Tidak Bisa Dipisahkan Coba Kita Bandingkan Disini Kasih Setia Tuhan Itu Kita Bandingkan Pada Ayat Yang Ke 12 Karena Tuhan Memberi Ajaran Kepada Yang Dikasih Seperti Seorang Ayah Kepada Anak Yang Yang Disayang Jadi Kasih Itu Selalu Menjadi Tema Ikatan Tulisan Semuanya Jadi Tuhan Kita Menuntut Kita Bukan Hai Orang Yang Beriman Saatilah Perintah Tuhan Bukan Hai Orang Yang Percaya Kasihilah Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihilah Manusia Seperti Dirimu Sendiri Seperti Itu Jadi Sebelum Engkau Menampar Orang Tampar Dulu Dirimu Sendiri Kalau Sudah Tampar Kuatnya Tidak Sakit Baru Tampar Orang Saudara Sebelum Engkau Mengatain Orang Menyakiti Hatinya Katain Dirimu Dulu Dikaca Saya Percaya Ini aman Aman Karena Waktu itu Membuat Aman Sekarang kita Lihat Yang ketiga Berbicara tentang Percaya dan Akuilah Ayat 5 Dan 6 Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap Hatimu Dan Janganlah Dan Janganlah Bersandar kepada Pengertianmu Sendiri Akuilah Dia dalam Segala Lakumu Maka Ia akan Meluruskan Jalanmu Jadi Kata Percaya Dan Akuilah Jadi Kalau Saudara Percaya Harus Sejajar Lurus Dengan Mengakuinya Artinya Dengan Praktek Hidupmu Dengan Perbuatanmu Kita Tidak Bisa Memberikan Pernyataan Pernyataan Yang luar Biasa Kalau Kita Hanya Pernyataan Tetapi Kita Tidak Mengakui Itu Sungguh Sungguh Dalam Diri Kita Maka Percuma Saudara Percaya Tuhan Coba Akui Dalam Dirimu Sungguh Sungguh Engkau Percaya Jadi Kekuatannya Di sana Letaknya Di sana Sehingga Dengan Demikian Kalau Kita Sungguh Sungguh Kata Percaya Dan Akuilah Dua Kata Yang Sejajar Lurus Tidak Bisa Dipisahkan Satu Dengan Yang Lain Sebagai Saudara Kembar Bukan Satu Saat Engkau Mengakui Percaya Satu Saat Engkau Tidak Mengakui Itu Berbeda Bertolak Belakang Antara Yang Kita Praktikan Dengan Apa Yang Kita Percaya Saudara Ingin Meminta Sesuatu Kepada Tuhan Dan Tuhan Beri Amin Itu Kita Percaya Tapi Apa Kita Mengakui Kalau Tuhan Meminta Sesuatu Dari Diri Diri Kita Mungkin Kita Punya Perhitungan Lain Ada Ketakutan Sendiri Karena Itu Kalau Saudara Sudah Tahu Ajaran Didikan Sudah Tahu Kasih Tuhan Melimpah Melampaui Segala Apa Yang Kita Inginkan Lalu Yang Ketiga Saudara Percaya Dan Mengakui Itu Sudara Percaya Dan Mengakui Itu Ini Bukan Pengakuan Iman Pengakuan Dalam Praktik Hidup Maka Apa Yang Terjadi Berkat Dari Hikmat Itu Akan Mengalir Dalam Hidup Berkat Dalam Hikmat Itu Yang Pertama Ayat Dua Ayat Yang Kedua Karena Apa Panjang Umur Lanjut Usia Serta Sejahtera Akan Ditambahkan Kepadamu Amin Jangan Percaya Umur Kita Sudah Ada Jatahnya Gak Ada Sesuai Permintaan Amin Iya Sebab Ini Antara Perkataan Hati Itu Harus Satu Sehingga Panjang Umur Dan Sejahtera Ya Dilanjutkan Kita Lanjutkan Dari Ayat Dua Ini Ke Ayat Yang Ke 16 Ayat 16 Umur Panjang Ada Di Tangan Kanannya Di Tangan Kirinya Kekayaan Dan Kehormatan Itu Karena Hikmat Tadi Tambah Terus Umurnya Kan tadi Ayat Tambah Jadi Umurnya Panjang Di Tangan Kanannya Dan Kekayaan Di Tangan Kirinya Bukan Panjang Umur Tambah Miskin Bukan Itulah Berkat 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 Dari Hikmat Sehingga Berkat Dari Hikmat Ini Kita Lihat Sundara Kita Uji Kita Kepercayaan Kita Apa Sesuai Dengan Apa Kita Akui Kita Lihat Dulu Disini Ayat Yang Ketujuh Ayat Yang Ketujuh Janganlah Engkau Menganggap Dirimu Sendiri Bijak Ya Takut Akan Tuhan Dan Jauhilah Kejahatan Ayat Delapan Sambung Kita Lihat Itulah Yang Akan Apa Menyembuhkan Tubuhmu Menyegarkan Tulang Tulangmu Jom Asadara Kesembuhan Perlu Menjaga Kesehatan Asupan Yang Baik Perlu Tetapi Saya Lebih Percaya Dengan Perkataan Tuhan Dikatakan Disini Bahwa Sesungguhnya Tuhan Itu Menyembuhkan Kita Bukankah Dalam Amsal Coba Dalam Amsal Kalau Kita Lihat Begini Saudara Ingin Sembuh Saudara Ingin Sehat Saudara Pikir Sendiri Ikuti Informasi Dunia Atau Informasi Tuhan Saya Ikuti Informasi Tuhan Bukan berarti Saya Anti Dokter Jadi Ada Sesuatu Hati Yang Gembira Adalah Obat Rupanya Semua Sumber Pengetahuan Dan Pengertian Datangnya Dari Tuhan Coba Kita Baca Amsal 2 Ayat 6 Jangan Ayat Yang 6 Amsal 2 Ayat Yang 6 Karena Tuhan Yang Memberi Hikmat Dari Mulutnya Tolong Sambung Saya Percaya Itu Meskipun Saya harus Belajar Tapi Saya Percaya Ini Semua Didatangkan Oleh Tuhan Itu Yang Disebut Kesehatan Kepandayan Yang Ada Dalam Diri Kita Semua Berasal Dari Tuhan Minta Kepada Tuhan Demikian Kita Bisa Melihat Saya Tidak Hikmat Dari Dunia Tapi Hikmat Dari Tuhan Tuhan Yang Memberikan Hikmat Tuhan Yang Memberikan Pengetahuan Tuhan Yang Memberikan Pengertian Selalu Seperti Itu Jalan Demikian Dikatakan Disitu Bahwa Sungguh Sungguh Hati Yang Gembira Adalah Obat Pengobatan Kesembuhan Datang Dari Tuhan Semuanya Datang Dari Tuhan Bukan Karena Hikmat Dunia Ini Itu Kita Lihat Bahwa Panjang Umur Kesehatan Bukan Berarti Tidak Ada Sakit Penyakit Berarti Ada Sehat Ada Kesembuhan Datang Dari Tuhan Kita Berdoa Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton!